Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Dapur Cimel Video kali ini saya mau buat puding mozaik coklat cappuccino Puding ini cocok banget loh dijadikan sebagai ide jualan Atau untuk kisian snack box Selain rasanya yang enak, cara pembuatannya juga mudah banget Mau tau cara pembuatannya? Simak terus sampai selesai videonya Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Langkah pertama kita buat mozaik coklatnya terlebih dahulu Saya masukkan 1 bungkus nutrijel coklat, ini ukuran kecil ya Kemudian tambahkan 80 gram gula pasir Dan saya tambahkan lagi dengan 400 ml air putih Ini jangan lupa untuk diaduk-aduk dulu ya Sampai tercampur dengan rata sebelum dimasak Lanjut, sambil diaduk-aduk ini pudingnya saya masak sampai mendidih ya Memasak puding ini menggunakan api sedang saja Nah kalau sudah mendidih seperti ini bisa dimatikan api kompornya Jangan lupa untuk tetap diaduk-aduk terus sampai uap panas dan busa-busanya berkurang Kalau uap panasnya sudah berkurang, kemudian saya masukkan ke wadah tahan panas seperti ini Lalu ini saya diamkan dulu sampai pudingnya mengeras Nah setelah beberapa jam, ini pudingnya sudah mengeras dan sudah saya potong kotak-kotak kecil seperti ini Lanjut ke tahap berikutnya, kita buat puding cappuccino dan puding coklat untuk diatasnya Saya masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk Kemudian 130 gram gula pasir 900 ml susu cair UHT Kemudian aduk semua bahan sampai tercampur dengan rata sebelum dimasak Kemudian ini saya masak menggunakan api sedang saja sampai mendidih Ini tetap diaduk-aduk ya, supaya pudingnya tidak gosong Kalau sudah mendidih, matikan api kompornya Tetap ini diaduk-aduk lagi supaya uap panas dan busa-busanya berkurang Kalau uap panasnya sudah berkurang, kemudian saya ambil sekitar 500 ml Nah ini untuk puding cappuccino-nya ya Kemudian saya tambahkan dengan 1 saset bubuk cappuccino Kemudian aduk sampai tercampur dengan rata Kalau sudah tercampur dengan rata, kemudian saya siapkan cup puding Di sini saya memakai cup tin wall ukuran 100 ml Pertama saya masukkan dulu mozaik coklatnya Untuk banyak sedikitnya mozaik coklat yang dimasukkan ke dalam cup Ini disesuaikan saja dengan kesukaan dari teman-teman ya Dan untuk satu resep ini saya menghasilkan 15 cup puding mozaik coklat cappuccino Kalau sudah semua, kemudian saya masukkan puding cappuccino-nya Ini saya masukkannya hanya sampai 3 per 4 bagian cup saja Jadi tidak sampai penuh ya Kemudian saya aduk-aduk menggunakan sendok Ini tujuannya agar mozaik coklatnya tidak mendam di dasar cupnya Kalau sudah ini akan saya diamkan dulu sampai pudingnya mengeras Untuk sisa pudingnya ini akan saya tambahkan dengan 50 gram coklat batang Aduk-aduk sampai coklatnya larut dan tercampur dengan rata Nah ini akan saya sisikan terlebih dahulu Kalau puding cappuccino-nya sudah mengeras Kemudian lanjut kita masukkan puding coklatnya sampai penuh Oh iya sebaiknya sebelum dimasukkan puding coklatnya Ini ditusuk-tusuk dulu menggunakan garpu ya Supaya lapisan pertama dan lapisan keduanya dapat menempel Kalau sudah, kemudian diamkan lagi sampai mengeras Dan ini dia hasilnya Alhamdulillah setelah beberapa jam Puding cup cappuccino mozaik coklatnya sudah jadi Siap dinikmati bersama keluarga tercinta Untuk teksturnya sendiri Puding ini, ini tuh pudingnya lembut Dan rasanya juga enak Manisnya pas Rasa cappuccino dan rasa coklatnya Juga sudah berasa ya Selain untuk dijadikan sebagai ide jualan Cocok juga dijadikan sebagai hidangan penutup saat ada acara keluarga Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Semoga dapat bermanfaat dan selamat mencoba Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Jangan lupa klik tombol lonceng notifikasinya Agar bunda-bunda mendapatkan update video terbaru dari Dapur Cimel Terima kasih